Berbisah Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsudin menegaskan netralitas anggotanya dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ketegasan itu disampaikan oleh AKBP Oskar saat kegiatan sosialisasi peraturan dan non-peraturan pada pemilihan serentak tahun 2024 yang dikelar bawah selu Kabupaten Tuban Senin 30 September 2024 Dalam sambutannya, Kapolres Tuban menyebutkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pilkada dapat dilihat dari tiga indikator yakni bagaimana pilkada bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang kedua terkait dengan partisipasi pemilih dan yang ketiga tidak terjadi konflik dan pelaksanaan pilkada berlangsung lancar Menurutnya untuk mewujudkan tiga indikator ini salah satunya dengan menjaga netralitas dari ASN, TNI, dan Polri Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengajak seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk berkomitmen sebagai satu langkah untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tuban berjalan aman lancar tanpa isu tentang netralitas Kapolres Tuban juga menyampaikan kesiapan untuk memberikan pengamanan kepada penyelenggaraan pilkada baik dari bawaslu maupun KPU diharapkan segala upaya kegiatan preventif rangkaian pilkada yang telah dilaksanakan diantaranya deklarasi damai bisa dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan pilkada yang damai PJS Bukati atau Lenggara 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 Lenggara